Darmamangkuluhur adalah anak bungsu dari Hutomo Madalaputra alias Tommy Soeharto dari perkawinannya dengan Ardhia Pramesti Regita Cahyani atau Tata. Raya kelahiran 8 Agustus 1998 ini tak hanya dikenal sebagai cucu dari penguasa resim Orde Baru Presiden Soeharto. Namun, belakangan kian dikenal karena sudah menjalankan sejumlah usaha di usianya yang baru menginjak 24 tahun. Hanya bermodalkan warisan orang tuanya, ia juga sukses mendirikan usaha dari idenya sendiri. Yuk simak kaya hidup dan gurita bisnis pewaris dan penerus usaha Tommy Soeharto ini. Memiliki karir gemilang di usianya yang terbilang muda, ketampanan sosok Darmamangkuluhur Hutomo juga berhasil memius hati para wanita di dunia maya. Tak hanya tampan, Darmamangkuluhur Hutomo juga memiliki senyum yang manis. Dalam berbagai kesempatan, dia sering menorekan senyum manis ketika berfoto. Kakak dari Gayanti Hutami ini juga sosok yang memiliki jiwa petualang. Dirinya terlihat beberapa kali mengikuti kegiatan wisata yang memacu adenalin seperti offroad menyusuri sungai. Dharma juga memiliki hobi traveling. Tidak hanya di luar negeri saja, Dharma kerap terlihat membagikan momen jalan-jalan serunya bersama keluarga dan teman lewat akun media sosialnya. Sesatunya, Satya berjalan-jalan ke Pulau Komodo. Namun, bagi kaum hawa siap-siap patah hati ya? Sebab Dharma diketahui sudah memiliki seorang kekasih bule bernama Patricia Skoll. Bilinya sering membagikan momen kebersamaan dengan sang kekasih yang juga merupakan influencer. Misalnya saja saat menikmati waktu bermain salju hingga menikmati acara Formula E beberapa waktu lalu. Pada awal Juli lalu, Dharma mengkuluhur baru saja merayakan aniversari hubungannya dengan Patricia. Rekata mengungkap sudah berapa lama pacaran, namun jika diruntun dari postingan Instagram, hubungan keduanya sudah berjalan selama 4 tahun. Walau telah lama menjelin kasih, Dharma masih tampak romantis dan mesra pada sang kekasih. Hal ini membuatnya dianggap berbeda dari sang ayah Tommy Soharto. Punya wajah ayah, anak ini bagai pinang di belah dua. Dharma dianggap sebagai tipe cowok setia. Berbeda dengan sang ayah yang di masa mudanya, dikenal sebagai pria pelamboyan dan memiliki banyak pacar. Sebagai satu-satunya putra dari pernikahan Tommy Tata, Dharma diketahui sangat dekat dengan Tata. Ia sering membagikan momen kebersamaannya dengan sang ibu, termasuk saat dia mengucapkan selamat ulang tahun pada sang ibu pada awal April lalu. Terlihat, Dharma begitu cool dengan menggunakan winter jaket hitam dan celana hitam merangkul Tata. Meski ibu dan ayahnya telah berpisah, namun Dharma juga adalah sosok pria yang dekat dengan keluarga besarnya. Pada momen lebaran Idul Fitri 2023 lalu, misalnya ia merayakan hari besar tersebut bersama keluarga ibunya Tata Cahyani dan juga bersama keluarga ayahnya Tommy Soharto. Ia membagi waktunya untuk bersilaturahmi dengan kedua orang tuanya yang sudah berpisah sejak 2006 silam. Pada momen tersebut, Dharma juga mengajak kekasihnya Patricia School untuk merayakan bersama keluarganya. Tidak banyak yang tahu bahwa Dharma memiliki kecintaan terhadap dunia balap. Ia sepertinya mengikuti cicak ayahnya yang di masa muda dekat dengan dunia balap. Saat usianya masih 10 tahun, Dharma menekuni dunia balap melalui humpus junior racing team. Ia pun berpartisipasi dalam beberapa kejuaraan dan berhasil keluar sebagai jawara. Salah satu di antaranya adalah pada ASEAN Karting Open Championship 2012. Tidak hanya itu, ia juga berhasil merebut pole position pada seri perdana Asia Formula Renault di sirkuit Zuhai, China pada tahun 2005. Ria kelahiran tahun 1998 ini juga telah resmi menjadi pembalap profesional pada umur 20 tahun. Setelah beranjak dewasa dan memfokus bermisnis dengan menjalankan sejumlah usaha. Kamu cek ya, deretan bisnisnya. PT Wisma Yudaputra adalah salah satu perusahaan properti yang dikelola oleh Tommy Soeharto. Dharma Bangkuluhur lantas dipercaya sebagai komisaris di PT Wisma Purna Yudaputra. Perusahaan milik Tommy Soeharto tersebut menjual gedung, hotel, dan apartemen. Salah satu proyek PT Wisma Purna Yudaputra adalah Mangkuluhur City di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, yang terinspirasi dari nama belakang Dharma Mangkuluhur sendiri. Saat dirinya masih duduk di bangku kuliah, Dharma diketahui harus pulang pergi antara Barcelona Indonesia. Bukan tanpa alasan, Dharma Mangkuluhur dipercaya mengurus berbagai proyek di perusahaan Tommy Soeharto, seperti pembangunan rumah murah yang bersinergi dengan pengusaha asal Dubai Uni Emirat Arab. Pada April 2022, Dharma Mangkuluhur diketahui membuka Launch in the Sky atau LITS, restoran yang menyuguhkan konsep mewah dengan pemandangan City Light Jakarta dari ketinggian 50 meter di atas permukaan tanah. Launch in the Sky merupakan proyek HomePost Lane berkolaborasi dengan DITS Asia. Untuk menikati Launch in the Sky, yang juga dikenal dengan sebutan restoran melayang, pengunjung harus merokok kocek Rp 1,6 juta hingga Rp 3,7 juta. Restoran ini pun sempat hits di kalangan artis dan selebkan air. Risis restoran mancanegara ini dimulai sejak 2018 ini cukup sukses dan dikenal sebagai tapas bar untuk kalangan elit ibu kota. Berbekal pengalamannya saat kuliah di Barcelona, Spanyol, Dharma lantas terinspirasi menyajikan hidangan dan budaya kuliner khas Spanyol itu ke Jakarta, namun tetap dengan cita rasa yang cocok di lidah orang Indonesia. Berlokasi di Crown Plaza Hotel Jakarta Mangkuluhur City, kompleks elit milik Tommy Suharto, mengunjung restoran ini merupakan orang-orang penting dari kalangan sosialita, artis, ekspat, dan pebisnis mapan ibu kota. Kini, dia juga dipercaya menjadi presiden Humpus Lane yang merupakan anak perusahaan dari Humpus Group. Gerak di bidang holding company, bisnis tersebut bertujuan mengontrol dan memprediksi usaha grup dari Humpus Group. Nosh In The Sky atau LITS merupakan salah satu restoran hasil kolaborasi grup Humpus Hutomo dengan DITS Asia. Mudah, tampan dan mapan secara finansial, membuat sosok Dharma Mangkuluhur, digadang-gadang bakal meneruskan estafet usaha ayahnya yang sudah eksis sejak Soeharto masih berkuasa. Kekayaan dan usaha warisan memang jadi faktor utama pemuda 24 tahun ini bisa sukses berbisnis. Semoga kenyataan ini tidak bikin kamu pesimis buat merintis diri jadi pengusaha sukses, meskupun bukan berasal dari kaum berada.